hai 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 ini saya mau memperbaiki pimpai pimpai air untuk masyid ini dulu Hai ruangan ini diperluas jadi masih air isok ruang ini dulu nih belum seperti ini ya dan sumur ini juga Hai ada di luar ruangan sehingga Hai sekarang Hai berada di dalam ruangan Hai tipe Hai popa itu tipe semi-jet sekitar 400 kutus work Hai yang saya pasang hampir Hai dua tahun yang lalu dan sekarang Hai suaranya keras sekali Hai ini akan saya bingkar untuk mengganti laturnya Hai atau giring yang suaranya keras sekali itu ini penampakannya ya Hai Hai ini berisot ini semi chip dari karaketungan sama tekan ini jenis bombanya semi chip ini kalau chip ini di lubang di bekas ditutup ya ini memang tipe semi chip nah keunggulan dari pompa ini dia maksimal hanya mengisap 9 meter tapi yang tinggi adalah daya lontarnya ke atas daya angkatnya lebih tinggi daripada pompa biasa ini sudah saya lepas dari bautnya kemudian untuk menyungkel ini saya memakai dua pahat berapa disusungkan 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 ini impellernya difusungkan kemudian ini difusernya difusernya ini nah tadi yang gak sulit adalah ini melepas kipas ini kipas pilih ini kipas pilih ini lepasnya supaya tidak pecah karena ini kalau belum menang dibuka keras sekali ini kita hanya disungkel memakai dua buah pahat ini ini dimasukkan sampai ke atasnya jiri kanan sungkel aja ini sudah saya pungkar total nah tadi yang bunyi ini ini sebenarnya karena waktu terus dia panas ini kering lakernya juga ini kering nah ini meskipun ini sebenarnya lakernya bisa dibuka tutupnya ini sungkel cuman kalaupun dia dikasih paslim tidak akan bisa halus lagi karena sebenarnya bula-bulanya itu sudah aus jadi tidak akan bisa suaranya tetap tidak bisa halus lagi nah yang paling krusial dalam yang paling penting dalam melepas as ini ya karena kalau mau ganti biringnya harus dilepas semua itu adalah pelepasan ini ah impeller ini nah ini kalau apa kalau tidak dicepit dengan tanggam seperti ini itu pasti pecah karena kalau ini belum pernah dibuka tidak keras sekali kalau di di tang disini ini pecah pasti jadi yang paling aman adalah ini di dicepit seperti ini warnanya sisi luarnya kemudian dari sini di putar pakai tangan atau kalau bisa kalau sulit memakai tang tapi bukan yang ini karena ini adalah freeze freeze dari kipas bedingin ini pasti rusak kalau kalau tangan yang di tangan adalah sebelah sini ini bebas ini tadi sudah satang ini tinggal diputar saja ini sudah lepas impellernya tidak luka karena kalau ini pecah pecah sedikit saja sudah tidak bisa dipakai nanti jadi impeller sudah tinggal melepas ini mechanical seal dan menarik semua asnya untuk melepas mechanical seal itu kan disini ada ada keramik sama karbon dilawankan disini kalau disongkel disini pecah seandainya ini tidak ingin diganti yang disongkel adalah bibirnya ini jadi yang disongkel adalah bibirnya ini bukan yang di dalam bukan sisi dalam itu pasti pecah nah ini ternyata sebab dari hancurnya laker ini adalah sealnya bocor kemudian ini asnya ini berkarat dan masuk ke laker cuman ini ini juga hebat karena harusnya ini puma sudah tidak naik karena ini sudah berkarat dan seal sudah bocor tapi ternyata masih bisa dipakai sampai ini saya bongkar ini sudah 20 tahun ini puma ini dipakai di kegiatan masjid untuk pelepasan piring atau laker ini saya memakai tracker karena ini bersiku memang ada yang memakai kunci di sleeping dipukul-pukul itu juga ada dan apa berhasil juga cuman kalau saya lebih suka memakai tracker ini tadi yang yang bagian belakang sudah saya lepas karena ini yang lebih pendek jadi saya memakai tracker yang pendek sedangkan ini yang depan saya pakai tracker yang lebih panjang nah kalau memakai dibukul memakai kunci kunci 17 untuk dimasukin ke sini pas mandibul pukul itu ada risiko pengkok jadi asal tidak pengkok saja dengan hati-hati ya dipersilakan namun kalau saya lebih suka memakai alat yang memakai tracker untuk pemasangan seal mechanical seal karena ini diameternya adalah 13 kemudian diameternya ini hanya 12 maka supaya tidak rusak lebih baik dikasih paslin sedikit supaya melicinkan pada saat ditekan kalau tidak nanti rusak tidak akan bisa sampai metok ini ada satu sedikit trik jadi ini kan letak pembuannya di dalam sumur yang sulit tempat pengambilnya karena ada di jarak sekitar satu meteran satu setengah meter dari lantai nah ini tadi kan berupa geni gini kemudian supaya nanti bisa dipasangkan lagi ini saya potong aja ini dipotong di sudutnya ini nah kalau sudah dipotong ini mau selepas sambungannya jadi tadi yang seperti ini sudut sorry nah menyudut seperti ini nah ini dipotong aja dipotong lurus kemudian ini ganti satu senti satu senti terus ini dipukul dari sini pakai entry ini nah ini akan lepas nah ini tinggal disongkel aja udah lepas jadi nanti ketika masang aja tinggal memasang ini aja posisinya sama persis dengan waktu tadi dipasang sudah hidup sudah pancar cuman kalau suara yang suara agak keras itu bukan suara laker tapi memang suara ciri khas dari semi jet yaitu kompresi kompresi air di ruang sendernya jadi bukan laker kalau ini tas normal ditang di ruang lanjut huw dungu huw yang lfert